Dalam sidang Sambo hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi termasuk dari Divisi Propampolri dan saksi ahli dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Radite Hernawan, anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Propampolri menjelaskan soal mulai dari adanya laporan hingga adanya rencana penyelidikan dan surat perintah penyelidikan dalam hal ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Biasanya mulai dari adanya laporan, ini kebiasaan yang ada di Bidopaminal ya, mulai dari adanya laporan pengaduan sampai ada rencana penyelidikan dan surat perintah penyelidikan itu punya jangka waktu berapa lama biasanya? Untuk waktu tidak diatur tetapi melihat situasi kondisi pimpinan, artinya yang memberikan perintah kan pimpinan kemudian, jadi harus menunggu tanda tangan, tapi kalau hal-hal yang khusus sifatnya harus menjadi atensi akan saya segera mungkin tidak diatur di dalam perkatif ini. Mungkin saya agak spesifik lagi sekarang pertanyaannya. Saksi kan pernah mendengar, melihat atau mengetahui mungkin tentang peristiwa kejadian di rumah dinas milik Bapak Perti Sambo di Duren 3 nomor 46? Pernah mendengar, pada saat kejadian tersebut tanggal bulan Juli 2022 tersebut saksi masih di Bidopaminal kan? Masih. Apakah saksi mengetahui pada saat itu ada surat perintah penyelidikan yang diterbitkan di Bidopaminal terkait kejadian tersebut? Kami sampaikan pada saat kejadian, kami sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jawa Tengah. Sedang melaksanakan? Melaksanakan tugas kedinasan di Jawa Tengah. Sesuai dengan topoksi kami di data semense adalah pengawasan kegiatan calon anggota PORI di wilayah Jawa Tengah. Yang saya tanyakan tadi, apakah saksi mengetahui? Kalau memang saksi tidak tahu, bilang tidak tahu. Tidak tahu pada saat itu ada apa atau tidak surat perintah penyelidikan tersebut. Saat ini, apakah saksi, mungkin pada saat kejadian saksi di Jawa Tengah, tapi saat ini kan saksi masih bertugas di Bidopaminal Mabes PORI. Apakah saksi tahu saat ini ada atau tidak surat perintah penyelidikan tersebut? Tidak tahu. Tidak tahu juga.